Dalam kehidupan kita saat ini, memang banyak beredar mitos yang dianggap fakta. Sebaliknya, juga banyak fakta yang dianggap mitos, termasuk yang berkaitan dengan masalah agama. Ajaran Islam bukan mitos, tetapi fakta yang bersumber dari Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menolak keras ketika dituduh sebagai mitos atau dongeng-dongeng umat terdahulu. Lalu ditekaskan bahwa orang yang mengatakan demikian adalah orang kafir yang hatinya penuh kotoran. Pemirsa, beragam fenomena dalam agama akan menjadi sajian hazanah hari ini dalam fakta atau mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kazanah, Enziklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Saat matahari tenggelam dan waktu maghrib tiba, orang tua biasanya menyeru anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Benarkah demikian? Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata larangan ini bersumber dari Nabi SAW, bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Beliau SAW pernah bersabda, Jangan biarkan berkeliaran di luar anak-anak kalian di saat matahari terbenam, hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab para setan banyak berkeliaran pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah, dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah. Hadith Riwayat Muslim Kandungan hadith Nabi SAW ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga, karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fatah murgana. Pada waktu maghrib, setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal, karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam warna kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi. Karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu setan juga berlindung di tempat yang kotor seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Oleh karena itu, terkadang kita pernah menemukan ada anak yang tiba-tiba menjerit, dan ada juga yang menggelepar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Maka pada waktu maghrib kita dihimbau untuk menjauh dari hewan, seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil, karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Pada waktu itu, kita juga dianjurkan agar tidak jalan-jalan di tempat sepi, atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Banyak beredar di tengah masyarakat tentang aturan yang mengharuskan kaum wanita yang sedang datang bulan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok dan tidak memotong kuku. Dan kalaupun terpaksa, maka rambut rontok dan potongan kuku harus dikumpulkan, lalu ikut dimandikan saat dia mandik janabah setelah masa haid telah selesai. Apakah yang demikian ini mitos atau fakta? Jika merujuk pada Al-Quran dan hadith, kita tidak pernah menemukan dasar dari aturan ini. Aturan mengumpulkan kemudian menyimpan rambut yang rontok selama datang bulan ini bersumber dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul-Muddin. Dalam hal ini beliau mengatakan, Tidak seyogianya mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mengeluarkan darah, atau memisahkan anggota tubuh dalam keadaan junub, karena seluruh anggota tubuh akan dikembalikan di akhirat, sehingga kembalinya dalam keadaan junub. Konon setiap rambut akan menuntut seorang hamba karena janabahnya itu. Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama lain, termasuk oleh para ulama mazhab syafi'in sendiri, seperti disebutkan dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj. Sebenarnya, Imam Al-Ghazali sendiri tidak menyatakan larangan itu dengan redaksi tegas, dan tidak menunjukkan keharamannya. Beliau menggunakan lafal layan bagi, yang artinya tidak semestinya, tidak seharusnya, atau tidak seyogianya. Faktanya, baik Al-Quran maupun Sunda Nabi SAW, tidak pernah menyebutkan secara tegas, larangan memotong kuku dan rambut, bagi orang yang sedang junub, khususnya wanita yang haid. Islam adalah agama yang mudah. Mengumpulkan rambut yang rontok ketika haid adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan, karena setiap harinya ada puluhan helai rambut yang rontok. Ada pun alasan bahwa bagian tubuh yang terpotong saat junub, kelak di hari kiamat akan dikembalikan dalam keadaan junub juga, sebenarnya itu alasan yang kurang tepat. Jumhur ulama menyatakan bahwa bagian tubuh yang dikembalikan adalah bagian-bagian tubuh lengkap seseorang saat matinya, dan bagian-bagian tubuh yang asli, yang pernah terpotong sewaktu pemiliknya, masih hidup seperti kaki atau tangan yang terpotong. Bagian-bagian itulah yang akan dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat. Ada pun kuku atau rambut yang disunahkan untuk dipotong, tidak termasuk bagian yang dikembalikan. Selain itu tidak logis, jika seluruh kuku dan rambut yang pernah tumbuh pada tumbuh seseorang di dunia, dikembalikan pada saat bangkitnya di hari kiamat. Jika begitu, lalu akan beberapa panjang kuku dan rambut seseorang, jika seluruh rambut dan kuku mereka yang pernah tumbuh dan dipotong selama hidupnya, akan dikembalikan lagi kepada tubuh pemiliknya. Memang ada sebuah riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, di bawah setiap lembar rambut adalah cunuk, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadith Riwayat Tirmizi Seandainya pun hadith ini diambil sebagai dalil, meskipun bo'if, masih perlu dipahami dengan benar, bahwa maksud dari perkataan, di bawah setiap rambut terdapat cunuk, bukan berarti, harus mengumpulkan dan mencuci rambut yang rontok. Karena jika dipahami demikian, maka maknanya semakin luas, tidak hanya rambut dan kuku saja, melainkan kulit pun tidak boleh rontok. Padahal menurut ilmu pengetahuan, setiap hari ada tiga juta sel kulit kita yang rontok, dan berganti sel kulit baru. Oleh karena itu, makna dari di bawah setiap rambut terdapat cunuk, adalah pada keterangan kalimat selanjutnya, maka basuhlah rambut itu, dan bersihkan kulit wajah kalian. Yaitu agar ketika mandi cunuk, atau mandi wajib, agar menyeka semua bagian tubuh dengan seksama, termasuk keselaselan rambut dan mencuci muka. Hal ini sebagai penegasan, agar hal itu tidak terlewatkan. Maka konteks waktu dan situasi dari perkataan, di bawah setiap rambut terdapat janabat atau cunuk, adalah ketika mandi cunuk, dan bukan sebelum mandi, atau selama haid. Oleh karena itu, ketika Aisyah r.a. melaksanakan haji, lalu tiba-tiba datang haid, Nabi s.a.w. malah menyuruhnya, untuk menyisir rambutnya. Hal ini dituturkan sendiri oleh Aisyah r.a. Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada haji wadah. Kami bertalbiah dengan umrah. Lalu saya masuk makkah dalam keadaan haid. Saya tidak tawaf di ka'bah, dan tidak juga melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Maka beliau bersabda, Lepaskan ikatan rambut kepalamu, bersisirlah, dan niatkanlah untuk berhaji, serta tinggalkan umrah. Aisyah berkata, Saya melakukannya hingga ketika kami selesai berhaji. Hadis riwayat Bukhari, Muslim Abu Daud Ahmad dan Imam Mari. Sudah barang tentu, seorang wanita yang bersisir secara alami, akan membuat sebagian rambutnya rontok. Seandainya mengumpulkan rambut saat haid, dengan maksud disucikan tersendiri itu disyariatkan, niscayaan Nabi akan mengajarkan hal tersebut, kepada Aisyah r.a. Kenyataannya, Rasulullah s.a.w. tidak menyinggung sama sekali masalah pengumpulan rambut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada syariat pengumpulan rambut, atau kuku, atau daging, yang tertisah dari badan saat orang dalam keadaan junub. Wallahu aklam. Beberapa waktu lalu, saat memperingati Israq dan Nyakraj, para khatid banyak bercerita, tentang binatang yang menjadi tunggangan Rasul s.a.w. yang bisa melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mahluk ini disebut bura. Banyak orang menggambarkan bura dengan gambaran yang bermacam-macam. Yang paling terkenal di masyarakat, bura digambarkan sebagai kuda putih, dengan dua sayap, dan kepalanya berwujud wanita yang sangat cantik. Entah dari mana sumber penggambaran ini berasal. Lukisan makhluk dengan ciri seperti itu, juga sering kita dapatkan, dan biasanya dikasih nama, bura. Gambar itu bahkan divisualkan dalam bentuk patung, boneka, atau kostum yang dirangkai dengan upacara adat, atau peringatan-peringatan. Seperti di sebuah daerah dikenal istilah tabuik, tradisi yang diadakan di awal Muharram itu, selalu menyertakan simbol borok, berupa patung dari kayu dan rotan. Bentuknya seperti kuda besar, bersayap lebar, dan berkepala wanita cantik. Saking kreatifnya, pernah pula, replika kuda berkepala wanita berwajah cantik itu, diberi jilpah. Di daerah lain, bahkan ada tarian tinggal borok berbentuk kuda terbang, dengan kepala seorang wanita cantik, diiringi musik remana, dan lantunan solawat, ketika menyambut event-event temping. Sebenarnya, binatang apakah borok itu? Apakah fakta, atau mitos? Penggambaran yang bermacam-macam itulah, yang menjadikan borok sebagai makhluk mitos. Borok sendiri sebenarnya makhluk yang nyata, benar-benar ada, karena banyak disebutkan dalam hadith-hadith nabi, yang dapat dipertanggungjawabkan. Binatang itu memang tunggangan Rasul SAW, saat melakukan Isra dan Mi'raj, dengan gambaran yang berbeda, dengan gambaran kebanyakan orang. Di dalam hadith yang diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan, Kemudian aku diberikan seekor binatang, yang lebih kecil daripada bagal, peranakan kuda dengan keledai, namun melebihi keledai putih. Al-Jarud mengatakan kepadanya, itu adalah Borok Wahai Abu Hamzah. Anas mengatakan, betul, dia, binatang itu, meletakkan langkahnya sejauh pandangan mata. Di dalam hadith yang direwetkan oleh Tirmizi, dari Huzaifah bin Ali Yaman, dituturkan bahwa Rasulullah SAW, telah diberikan seekor binatang, yang punggungnya panjang, dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah SAW dan Jibril AS, tidaklah terpisahkan di atas punggung Borok, sehingga mereka menyaksikan surga. Terima kasih. Terima kasih.